Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? UINC News hadir menjumpai Anda bersama saya Rahmar Afidah Informasi teraktual seputar Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idri Samarinda telah kami siapkan untuk Anda di antaranya UKM Teater Ikro sukses menggelar pentas tahunan bertajuk lani Dema Fuad gelar Upgrading Ormawafuad 2024 Dema UINC Samarinda menyelenggarakan grand launching dan Upgrading Kabinet Rakanaya Aliansi Mahasiswa UINC Samarinda serukan aksi, realisasi, dan keadilan Dan inilah pemirsa UINC News selengkapnya UKM Teater Ikro gelar pentas tahunan bertajuk lani UKM Teater Ikro UINC Samarinda sukses menggelar pentas tahunan bertajuk lani di Auditorium Kampus 1 UINC Samarinda pada hari Sabtu 11 Mei 2024 waktu Indonesia bagian tengah Pentas tahunan ini mengangkat isu tentang kesehatan mental dikisahkan seorang mahasiswi mengalami depresi berat akibat perceraian kedua orang tuanya Pentas ini disaksikan lebih dari 200 penonton yang datang dari berbagai kalangan Jadi kami angkat isu ini penting untuk tontonan anak muda zaman sekarang Ini juga memberikan pesan bahwa anak muda kalau misalnya ada masalah itu ngomong aja ngomong kepada keluarganya, sahabatnya biar tidak dipendam agar tidak terjadi seperti lani yang melakukan bunuh diri Ketua UKM Theater Ikro, Arsiyah turut berpesan kepada penonton Untuk kesan penampilan malaman ini atau pemetasan kami itu sangat luar biasa saya aja gak nyangka gitu kalau sebanyak ini orangnya dan di luar ekspetasi kami sebagai panditia untuk pesannya mungkin bisa diambil dari pesan moral kisah atau naskah yang kami bawakan yaitu mungkin salah duanya ada kalau anak itu butuh pendampingan ayah Lalu yang kedua pesan moralnya bunuh diri itu bukan cara yang terbaik untuk kita keluar dari masalah Selain itu Kepala Produksi juga berharap semoga Theater Ikro dapat lebih dikenal terutama di kampus sendiri maupun di Kalimantan Timur Tim Liputan Winsinius melaporkan Dema Fuad selenggarakan Upgrading Ormawa Fuad tahun 2024 Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah sukses selenggarakan Upgrading dengan tema mengedepankan PIS Profesionalitas, Intelektualitas, dan Solidaritas di Aula Lantai 3 Gedung Kuliah Dakwah dan Komunikasi pada hari Sabtu 11 Mei 2024 Kegiatan ini diisi dengan dua materi tentang manajemen kepanitiaan serta kedudukan legislatif dan eksekutif yang diikuti oleh seluruh organisasi mahasiswa di Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah Ketua Dema Fuad Aminur Rahman Adi turut memberikan harapannya kepada seluruh Ormawa Fuad Semoga kedepannya dapat bersinergi dan menjadikan Fuad lebih baik lagi Manfaatkan kesempatan ini untuk saling belajar berbagi pengalaman serta tumbuh bersama Tidak harus cepat yang penting tepat Tim Liputan Winsinius melaporkan Dema UINC Samarinda menyelenggarakan Grand Launching dan Upgrading Kabinet Rakanaya Grand Launching dan Upgrading Kabinet Rakanaya sukses diselenggarakan Dema UINC Samarinda yang mengangkat tema meningkatkan semangat organisasi yang bersinergi dalam rangka mempersiapkan generasi muda kreatif produktif dan inovatif bertempat di Gedung Serbaguna UINC UINC Samarinda pada selasa 14 Mei 2024 Kegiatan ini dimulai dengan diskusi publik dilanjut Grand Launching Kabinet Rakanaya kemudian Upgrading diisi dengan tiga materi bertemakan keorganisasian antropologi kampus dan tata kelola administrasi Tim Liputan Winsinius melaporkan Aliansi Mahasiswa Serukan Aksi Realisasi dan Keadilan di UINC Samarinda UINC Problematik jadi sorotan utama pada seruan aksi yang dilangsungkan oleh segenap Aliansi Mahasiswa UINC Samarinda titik aksi bertempat di lapangan Rektorat UINC Samarinda pada hari selasa 14 Mei 2024 pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah pada aksi kali ini Aliansi Mahasiswa mengajukan tujuh poin tututan kepada Rektor UINC Samarinda salah satunya memberikan kategori UKT yang tepat sasaran Koordinator lapangan Anang Pirdaus menyebutkan bahwa kami tidak butuh kata-kata dan janji-janji Kami ingin realisasi dan keadilan Tim Liputan UINC News melaporkan Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada program UINC News hari ini Saya Rahmar Rafidah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton